Oke guys selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu kita akan bahas tentang share dividends atau dividend saham Jadi dividend saham ini guys itu sebenarnya tujuan utamanya di adakan share dividend ini adalah agar perusahaan Dapat memenuhi ekspektasi dari pemegang saham ya kan kan pemegang saham itu pasti pengen dividend ya Shareholder ya pasti pengen dividend ya tetapi dia tanpa mengeluarkan uang jadi dia hanya mengeluarkan saham baru Nah ini tujuan utama guys nah sedang tujuan lainnya bisa dikaca guys di bukunya kesong nah share dividend ini guys itu dibagi 2 ya Ada yang disebut dengan small share dividend dan yang disebut dengan large share dividend Nah apa bedanya kalau small share dividend ini biasanya kurang dari 20% atau sampai 25% saham beredar perusahaan Sedangkan large share dividend ini kalau dia lebih dari 20% sampai 25% saham beredar perusahaan Tapi ini tidak mutlak guys sebenarnya jadi tergantung nanti dari kebijakan perusahaan masing-masing Nah kalau small share dividend ini nanti dia dividend akan dinilai Akan dinilai pada market value ya current market value sedangkan atau fair value ya sedangkan kalau large share dividend ini akan dinilai dengan par value Nah untuk contohnya seperti apa guys kita akan coba langsung masuk soal ya guys jadi misalnya Oke guys kita coba coba soal misalnya PT ABC Mengumumkan bahwa akan membagikan 10% dividen saham ya untuk 50.000 lembar saham yang beredar Ini leparnya adalah misalnya Berapa guys misalnya 100.000 Nah bagaimana jurnal yang harus dibuat guys Nah ketika pengumuman 50.000 Nah bagaimana jurnal yang harus dibuat guys Nah ketika pengumuman Ya Ketika dia ada di tanggal pengumuman Maka jurnal yang harus dibuat adalah Debitnya adalah share Dividen Senilai Senilai Ini berarti 150.000 Dikali 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 10% guys Berapa tuh guys 750 juta Nah kemudian Ada Nah di kreditnya apa guys Karena kita ini adalah dividen saham Jadi kan kita ngeluarinya berupa Saham ya Nah dikulis adalah Ordinary Share Dividen Distributable Nah ini akunnya guys Sebenarnya berapa guys 500 juta Dan terakhir adalah Ada karena Ini sesuai yang leparnya guys ya Dan terakhir ada Share Premium Ordinary Sebenarnya 250 juta Nah ketika Tanggal penerbitan sahamnya gimana guys Nah ketika tanggal penerbitan Jurnalnya adalah debitnya Ordinary Share Dividen Distributable Distributable Senilai 500 juta Dan kreditnya adalah Share Capital Ordinary Nah ini ya Senilai 500 juta Gitu guys Nah nanti Nah nanti Ketika misalnya ini Pisah tahun guys Misalnya ya Ini takupun misalnya Desember 2018 Ini di Januari 2019 Nah nanti Ketika disini kita mau buat Meraca Meraca Atau laporan Kursi keuangan Gimana guys Nah itu nanti Di section equity nya Nah untuk Misalnya kita disini ada Share Capital ordinary Itu nilainya Misalnya Misalnya 5 miliar Gitu guys Disini Maka Ordinary Share Dividen Distributable Ya Senilai 500 juta Sehingga nilai equity Kita untuk Section Share Capital ordinary Adalah 5 miliar 500 Juta Gitu guys Kira-kira itu aja Yang bisa gue sampaikan Di materi hari ini Semoga orang hati Jangan lupa like Subscribe Dan komen di channel Youtube Thank you